Selamat datang para dangdingmania di pengentau.com Kali ini saya akan bahas konsol Xbox Series yang beberapa hari lalu merilis line up terbaru Seperti yang kita tahu saat ini line up Xbox Series terbagi menjadi dua Yaitu Xbox Series S dan Xbox Series X Series S dengan slogan Best Value in Gaming Yang berarti konsol next gen terbaik dengan harga yang sesuai juga Kemudian Series X dengan slogan The Fastest Most Powerful Xbox Ever Yang berarti line up konsol Xbox yang paling powerful saat ini Apakah benar rumor Xbox Series X terbaru dengan desain seperti tabung itu sudah diumumkan? Untuk mengetahui update-nya jangan kemana-mana Ikuti terus pembahasan video ini sampai selesai Oke kita bahas Xbox Series S terlebih dahulu Yang pertama tentunya ada Xbox Series S All Digital Robot Wide Dengan kapasitas penyimpanan 512GB Versi ini paling banyak dibeli pada saat dan pasca COVID-19 Karena kegiatan WFA memerlukan hiburan berupa game Dan Xbox Series S menjadi solusinya Alasan yang pertama karena salah satu konsol next gen paling murah Dan yang kedua ada layanan subscription game pas Yang membuat opsi bermain game lebih hemat Apalagi buat orang-orang awam yang kebutuhan bermain game hanya untuk have fun saja tentunya Sudah sangat memuaskan Salah satu kelemahan dari Xbox Series S hanyalah kapasitas penyimpanan yang sedikit 512GB itu belum dipotong sistem Jadi hanya free kurang lebih 320GB Nah dengan 320GB hanya cukup untuk download game 5-6 saja Padahal game yang tersedia di game pas itu ratusan Untuk update harga Xbox Series S bulan Juli 2024 ini adalah 299 USD atau senilai 4,8 jutaan Tapi kalau dilihat di marketplace Indonesia sekarang dijual di harga 4,3 jutaan Kemudian yang kedua ada Xbox Series S All Digital Carbon Black Dengan kapasitas penyimpanan 1TB Versi ini adalah bentuk dari solusi untuk Xbox Series S yang sebelumnya hanya mempunyai kapasitas penyimpanan sedikit Untuk masalah spesifikasi tidak ada upgrade selain dari kapasitas penyimpanan menjadi 1TB Serta perubahan warna menjadi hitam Karena harga dari versi ini yang nanggung yaitu 5,6 jutaan sangat tidak cocok buat kaum mendang-mending Alasannya jelas ya, mending nambah 1 jutaan udah dapet Xbox Series X Lalu yang terakhir dari Series S adalah Xbox Series S All Digital Robot Wide Dengan kapasitas penyimpanan 1TB Untuk masalah spesifikasi masih belum ada informasi lebih lanjut Tapi kalau melihat dari harganya, sepertinya yang membedakan hanyalah upgrade kapasitas penyimpanan saja Versi ini saat ini masih belum tersedia, masih coming soon Dan mungkin akan tersedia di akhir tahun 2024 Nah, sekarang kita bahas line up konsol Xbox Series X Yang pertama ada Xbox Series X Disk Drive Carbon Black dengan kapasitas penyimpanan 1TB Line up konsol Series X yang pertama kali rilis Konsol yang pertama kali memperkenalkan True 4K Gaming Mengingat Xbox Series X rilis terlebih dahulu dari PS5 Harga line up ini sekarang sudah mulai turun, yaitu paling murah dijual konsol only 6,5 jutaan dan 7,3 jutaan untuk plus 1 controller Itu pun saat ini sudah ada include beberapa game atau dengan bundling Xbox Game Pass Yang kedua ada Xbox Series X All Digital Robot Wide Dengan kapasitas penyimpanan 1TB Line up ini adalah yang paling berbeda daripada yang lain Xbox Series X tapi warnanya putih Tanpa disk drive, hanya digunakan untuk bermain game digital Dengan kapasitas penyimpanan 1TB Walaupun kalau dilihat harganya itu sama dengan yang disk drive Dan sebenarnya kalau dinilai ya mending Xbox Series X Carbon Black disk drive Bisa pakai untuk game fisik atau game digital lebih fleksibel Seharusnya harganya bisa lebih sedikit murah Tapi ya kita lihat saja Misalkan ada spesifikasi lain yang membuat line up ini lebih menjual Atau setidaknya ada perbandingan yang setara Yang terakhir line up Xbox yang paling powerful dari yang paling powerful Yaitu Xbox Series X disk drive Galaxy Black dengan kapasitas penyimpanan 2TB Sesuai namanya, secara visual line up ini memiliki titik-titik warna hijau seperti Galaxy Bentuk controller juga mengikuti tema dari konsol Ada layar warna hijau di belakang controller Dengan kapasitas penyimpanan sebesar 2TB Mungkin akan sangat cukup untuk menghadapi game-game terbaru seperti GTA 6 Yang rumornya itu filenya sebesar 250an GB Itulah 6 line up konsol Xbox Series Masing-masing 3 line up untuk Series S dan X Sejauh ini rumor bahwa Xbox mengembangkan Xbox Series X dengan bentuk tabung itu belum ada Jadi bisa dibilang hanya sebatas rumor dan fans made saja Tapi tetap kita tunggu saja update terbaru secara resmi oleh Xbox sendiri Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa berikan pendapat kalian tentang line up konsol Xbox Series idaman kalian di kolom komentar Saya Adam Savana sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!